Halo gengs, gue imam balik lagi di channel ini di video kali ini sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya cuy udah lama juga gak buat video jadi di video kali ini tuh gue mau buat video proyekan motor ya kenapa proyekan motor? jadi gue iseng aja sebenernya buat video ini tuh juga buat kenang-kenangan gitu ya mana tau kendaraan nantinya itu eh nantinya kendaraan itu berganti atau gimana ya angin, saya gak tau cuy jadi motornya itu honda spooky, jadi bukan motor baru emang udah lama gue pake dan gue iseng mau buat video nya cuy dan kebetulan kali ini tuh gue mau upgrade suspension suspension nama disc brake nya dan sebelumnya emang udah pake disc brake aftermarket sama suspension tapi di dijual cuy gue jual terus mau ganti merk lainnya jadi gue punya itu barangnya sekarang ini jadi ini tuh yang gp series gp series yang premium ya gp series premium yang black jadi bentar ya nanti kita buka terus disc brake nya itu gue pake oke tanpa banyak basa basi langsung aja kita cek barangnya cuy oke cuy jadi yang pertama gue unboxing itu adalah super takernya jadi penampilan dari box nya itu seperti ini jadi simple box nya simple ada apa ya ini gambar subbreaker gitu khususnya ada program rated yang menandakan kalau ini tuh bahasan ultimate dari rated ya terus di bagian belakang sama sih cuma ada gambar subbreaker nah jadi isinya tuh kayak gini cuy jadi pada saat beli itu yang disini tuh ada sparker nya sendiri sama dapat ini cuy dapat kunci nya cuy kunci sama kan ganti bosing sama kan ganti bosing ini tampilannya seperti ini tuh di belakang ada logo brighthead nya brighthead gp premium pro series disini ada tulisan brighthead nya sama di sebelah dan disini poli nya itu gp199 dan bosing nya itu udah bentuk ini bisa dilepas terus ini tuh udah double click jadi compression yang di atas itu berfungsi ya ini kalian bisa dengar bunyi kliknya nah ini tuh berfungsi dan ribbon nya juga berfungsi ini cukup keras ya ini mendandakan bahwa ini tuh bener-bener berfungsi oke yang biasanya simpel dan asnya tuh warna gold yang di dalam jadi bener-bener terasa brand ini cuy walaupun harganya itu lebih terjangkau dari dari beberapa brand lainnya oke kita bakal disingkirin dulu ini oke cuy jadi barang keduanya tuh adalah di spread present cuy yang ini kita bakal buka juga nah ini desainnya tuh bener-bener kayak yang di potres-potres ya ini bagian belakang boxnya ya disini ya tertulis bit 260mm ya jadi bit ama scoopy vario itu pnvp ini bisa dikenakan ya dan ini ini adalah disc break jadi tampilan disc breaknya tuh seperti ini ini bener-bener mirip seperti TDR ya TDR titan ini karena di bagian sininya itu banyak bolongan ya cuy kalau moto one ini tuh ketutup tapi semuanya sama nah terus ini warnanya caket ya ini yang hitam ya kalau yang TDR itu kan warnanya tuh warna titan ini oke terus disini tuh udah dapat eh bracketnya bracketnya itu aluminium ya CNC terus dapat baut juga buat sambungin kaliper standarnya ke ini di bagian belakang kaliper standar menempel dan ini tuh menempel di bambu depan ya atau bottom bottom depan oke cuy cuma segini aja ya langsung kita pasang aja cuy kita bakalan mulai pasang sprackernya dulu oke cuy jadi motor gua tuh disini di semua bodi belakangnya tuh dicopot ini sprackernya ada aja udah nggak ada cuy nah jadi ini Honda Scoopy Ring 12 ya jadi catatan buat kalian yang mau pake eh tabung atas ya mau pake tabung atas tuh harus coak bodinya dikit cuy apa sparkbornya doang sih ini dicoak disini dicoak yang ini biar tabungnya itu muat cuy karena itu dia nyantolnya disini nyantol di belakang sini terus tabungnya tuh di posisi sini cuy topnya udah kepasang jadi kurang lebih posisinya seperti ini tabungnya gelatannya ya sinilah kemarin sih logonya masih kelihatan eh ya terus ini preloadnya belum disetting cuma coba tadi ini ya setting compression sama rebound tapi rasanya udah cukup cuy karena ini kan makin ke kanan makin keras dia jadi kayaknya preloadnya gua tetap standarin biar gak begitu tinggi aja jadi ukurannya seukuran shock standar lah ya karena ini 3x30 ini seukuran vario cuy dan ini masih kuat walaupun udah dicoak jadi aman jadi sebelum kita pasang bodinya mungkin bakalan dites dulu ya koncengan settingan kayak gimana oke kita lanjut besok cuy pasang bambu bambu depan sama piringan PSM nya oke see you halo gengs gua imam jadi ini adalah hari kedua dan ini adalah bottom yang kemarin gua ceritain yang di custom jadi ini udah selesai cuy ini tuh adalah bottom bawaan hondas kuki ya ini kayak apa sama saja ini di custom emblem menggunakan emblem ala ala alanya kayak baseto karena kayak baseto itu adanya untuk bottom yang kalitornya kanan makanya gua custom ini cuy ya gak apa-apa lah ya lumayan mirip cuy ini bottom nya gua udah beli ini juga lollysop nya jadi tinggal dipasang aja cuy biar keringannya cepet selesai oke let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati